It's a wonderful run from Witton Salama. Federasi Sepak Bola China, CFA, disebut akan melaporkan Timnas Indonesia ke Konfederasi Sepak Bola Asia AFC, jika memainkan Miss Hilgers dan Eliano Reijenders saat skuad Garuda tandang ke markas Timnas China di match day keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 malam WIB. Informasi itu dikeluarkan media asal China, 163.com. Menurut 163.com, proses naturalisasi yang dilakukan PSSI kepada Miss Hilgers dan Eliano Reijenders tidak sesuai regulasi, berdasarkan pemberitaan Sports Weekly, proses naturalisasi Hilgers dan Reijenders tidak sesuai aturan hukum di Indonesia. Upacara pengambilan sumpah keduanya seharusnya diadakan di Indonesia, bukan di Belanda, tulis 163.com, jelas ini merupakan operasi ilegal. Andai Miss Hilgers dan Eliano Reijenders tampil menghadapi Timnas China, Federasi Sepak Bola China CFA akan mengadu kepada AFC dengan alasan proses naturalisasi dua pemain Indonesia itu tidak sesuai prosedur, tegas 163.com. Menurut peraturan AFC, kondisi ini menghasilkan kemenangan 3-0 untuk Timnas China. Timnas China pun mencatatkan kemenangan pertamanya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, harap 163.com. Lantas, apa benar proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Reijenders tidak sesuai prosedur? Proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Reijenders telah mengikuti seluruh aturan yang ada di Indonesia, proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Reijenders telah disetujui Komisi 3 dan ex-DPRI. Bahkan Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden Kepres persetujuan keduanya mendapatkan warga negara Indonesia, WNI. Upacara pengambilan sumpah WNI Miss Hilgers dan Eliano Reijenders pun dilakukan di teritorial Indonesia, yakni Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI, Brussel, Belgia. Bisa dibilang apa yang diulas 163.com hanyalah bentuk ketakutan mereka kepada Timnas Indonesia, seiring kehadiran Miss Hilgers dan Eliano Reijenders, kekuatan Timnas Indonesia praktis menguat. Miss Hilgers bakal memperkukur lini pertahanan Timnas Indonesia. Sementara itu, Eliano Reijenders akan menambah daya dobrak skuad Garuda lewat tusukan-tusukan tajam yang dimilikinya. Jika tidak ada aral melintang, peluang Timnas Indonesia menang di markas China sangat besar, jika kondisi itu terjadi, China semakin terpuruk di klasemen grup C, yang mana sebelumnya mereka selalu kalah di dua laga awal. Setelah dihajar Jepang 7-0 di laga pertama grup C, skuad Asuhan Branko Ivan Kovic itu tumbang 1-2 dari Arab Saudi di kandang sendiri.